Intro Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari Salam Sejahtera bagi kamu sekalian Puji nama Tuhan kita boleh diperjumpakan kembali Dalam Renungan Harian Toraja Kamis 6 Juni 2024 Mari berdoa Bapak kami yang di sorga Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Oleh karena kasih dan kebaikanmu Yang terus engkau nyatakan dalam kehidupan kami Kami ada pada saat ini Itu semua karena cinta dan kasih sayang Tuhan Kami akan mendengar firmanmu Sebagai kekuatan dan penopang kami Dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berikan Ampuni dosa dan kesalahan kami Dengarkan kami yang berdoa Dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Pembacaan kita pada saat ini Dari 1 Petrus Pasal 4 Ayat 7 hingga ayatnya yang ke-19 Hidup orang Kristen Kesudahan segala sesuatu sudah dekat Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang Supaya kamu dapat berdoa Tetapi yang terutama Kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa Berilah tumpangan seorang akan yang lain Dengan tidak bersungut-sungut Layanilah seorang akan yang lain Sesuai dengan karunia yang telah Diperoleh tiap-tiap orang Sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah Jika ada orang yang berbicara Baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah Jika ada orang yang melayani Baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu Karena Yesus Kristus Ialah yang ampunya kemuliaan dan kuasa Sampai selama-lamanya Amin Saudara-saudara yang kekasih Janganlah kamu heran Akan nyala api siksaan Yang datang kepadamu sebagai ujian Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa Terjadi atas kamu Sebaliknya bersuka citalah Sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus Supaya kamu juga Boleh bergembira dan bersuka cita Pada waktu ia Menyatakan kemuliaannya Berbahagialah kamu jika kamu dinista Karena nama Kristus Sebab ruh kemuliaan Yaitu ruh Allah ada padamu Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita Sebagai pembunuh Atau pencuri Atau penjahat Atau pengacau Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen Maka janganlah ia malu Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah Dalam nama Kristus itu Karena sekarang telah tiba saatnya Penghakiman dimulai Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita Bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah Dan jika orang benar hampir-hampir Tidak diselamatkan Apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa Karena itu Baiklah juga mereka yang harus menderita Karena kehendak Allah Menyerahkan jiwanya Dengan selalu berbuat baik Kepada pencipta yang setia Amin Dalam pembacaan kita pada saat ini Dengan tema Siap menderita Konteks pembacaan ini adalah Jemaat di Asia kecil Mengalami penderitaan Karena mengikut Kristus Domitianus adalah Kaisar Yang memerintah saat itu Seluruh orang yang berada dalam pemerintahannya Diwajibkan untuk menyembahnya Mereka yang tidak tunduk Akan dihukum Di samping itu Orang Kristen juga Didiskriminasi oleh penduduk non-Kristen Karena kesetiaan mengikut Kristus Penderitaan tersebut menjadi bahan olokan bagi mereka Di tengah situasi inilah Petrus menguatkan mereka Petrus menguatkan mereka Bahwa sekalipun Mereka mengalami penganyayaan Dan penderitaan karena Kristus Mereka mesti berbahagia Karena penderitaan yang mereka alami Akan berujung pada kemuliaan Pada ayat yang ke-13 Pembacaan kita Selanjutnya Petrus mengingatkan mereka Bahwa sekalipun perlakuan orang lain tidak baik Mereka tetap harus mengasihi dengan tulus Sebab itulah yang akan membedakan Kehidupan pengikut Kristus dari yang lainnya Dengan tegas Petrus meyakinkan mereka Bahwa jangan heran dengan penderitaan mereka Karena Kristus Sebab itu memang akan terjadi bagi pengikutnya Kristus tidak pernah menjamin Bahwa kita bebas dari penderitaan Sebaliknya Ia menegaskan Bahwa pengikutnya memang akan menyangkal diri Dan memikul salib Namun penguatan yang disampaikan Petrus juga relevan bagi kita Dalam menghadapi penderitaan Kesadaran akan adanya penderitaan Dapat membuat kita siap segaligus Tidak kecewa ketika penderitaan itu kita alami Namun kesadaran bahwa Allah Menganugerahkan kita kekuatan untuk menghadapinya Dan menyerahkan diri kepada pencipta yang setia Juga penting untuk meneguhkan kita Amin Kita berdoa Kami bersyukur ya Tuhan Bahwa melalui firmanmu Terus mengajak kami untuk terus teguh dalam iman Meskipun banyak hal yang menjadi tantangan di kehidupan kami Namun kami percaya Bahwa Tuhan terus bersama-sama dengan kami Dan tidak akan pernah meninggalkan kami Ya Tuhan Seluruh kegiatan kami saat ini Kami serahkan ke dalam tangan pengasihanmu Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus bersama-sama dengan kami Bapak dalam kerajaan sorga Ini doa permohonan dan harapan yang kami bawa Di dalam anakmu Yesus Kristus Itulah Tuhan dan justru selamat kami yang hidup Kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!